Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau membahas tentang cara untuk meng-approach akademisi kalian semasa kuliah ataupun atasan kalian untuk meminta surat rekomendasi untuk mendaftar beasiswa LPDP Hai guys, welcome back to my channel, it's Dita Nah, seperti yang aku udah bilang di intro bahwa aku mau kasih kalian tips dan juga cara-caranya gimana untuk minta surat rekomendasi kepada dosen pemimpin kalian ataupun akademisi kalian pada saat kalian kuliah maupun juga atasan pada saat kalian kerja Nah, menurut aku pribadi, kalau misalnya ke atasan itu kurang lebihnya mungkin sama seperti kalau kalian itu mengajukan cuti Tapi disini diselipkan juga rencana kalian apa terhadap karir kalian yang saat ini kalian jalanin di perusahaan tersebut Jadinya untuk menjawab mungkin nanti akan ada pertanyaan terus kerjaannya gimana Nah, disitu kalian harus udah punya rencana yang well planned Dan juga jangan tangan kosong ke atasan kalian Tangan kosong artinya tuh kalian belum menyelesaikan tugas kalian dengan baik Terus tiba-tiba minta surat rekomendasi itu aku saranin jangan ya teman-teman Karena mungkin akan berdampak ke pekerjaan teman-teman Nah, yang kedua Kalau kalian minta surat rekomendasi ke dosen pemimpin kalian Ataupun akademisi kalian saat kalian kuliah Itu mungkin agak lebih tricky bagi yang lulusnya itu udah lama seperti aku Ketika daftar LPDP Itu aku udah lulus sekitar 5 tahun Nah, jadinya aku harus mencari dulu kontak dari dosen pemimpin maupun akademisi lain Yang memungkinkan untuk memberikan surat rekomendasi kepada aku Pada saat aku ingin mendaftar seleksi basis LPDP tahun 2022 kemarin Nah, alhamdulillahnya untuk dosen pemimpin itu Aku punya hubungan yang sangat dekat dan sangat baik Sampai hari itu Jadi tidak perlu susah payah untuk mencari kontaknya Nah, kemudian yang kedua itu ada dekan fakultas aku pada saat aku kuliah Kebetulan aku itu cukup aktif di keorganisasian Jadi cukup dekat juga dengan dekan fakultas Nah, tapi permasalahannya adalah Aku udah lulus lebih dari 5 tahun Dan mahasiswa itu yang berprestasi maupun aktif dalam keorganisasian itu banyak banget Dan bapak dekan ataupun ibu dekan tuh mungkin udah lupa ya sama aku Dan juga agak terlalu levelnya itu terlalu tinggi Jadi kalau misalnya bisa ke dosen pemimpin dulu Kalau misalnya memang di dosen pemimpin kalian gagal Mendapatkan salat rekomendasi Aku saranin kalian ke dosen kalian yang lain Yang pernah mengajar kalian dan punya mark itu baik Sama kalian yang punya remarks terhadap kalian itu baik Jadi menurut aku Mendingan kalian dari sekarang Itu iseng-iseng main ke kampus Ke mahasiswaan Terus misalnya mau bertanya soal apakah dosen pemimpin kalian Atau dosen yang kalian tuji itu masih mengajar di kampus kalian Karena di pengalaman pribadi aku Aku minta surat rekomendasi ke dua orang akademisi Yang mana pada akhirnya aku memberikan surat rekomendasi dari dekan fakultas aku Jadi pada saat aku meminta rekomendasi ke dosen pemimpin itu Memang beliau lebih sibuk pada saat itu Jadi kurang fast response Jadi aku memutuskan kayak aku harus cari lagi surat rekomendasi Karena kalau nunggu itu aku rasa terlalu riskan Mengingat LPDP juga punya tenggat waktu ya Jadi dari situ aku berusaha menghubungi dekan fakultas aku tadi Aku sebetulnya gak punya tuh whatsapp kontak nomernya bapak dekan aku Tapi di kampus aku itu ada website Yang mana isinya itu adalah informasi akademisi-akademisi universitas Jadi aku berinisiatif untuk email ke dekan fakultas aku Tentunya dengan sopan dan juga well plan ya Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba Bapak saya mau daftar LPDP Boleh gak bikinin saya surat rekomendasi dan sebagainya Jangan mau itu ke atasan Mau itu ke akademisi Kalian harus pertama-tama memperkenalkan diri Tujuannya apa Terus juga tujuan kalian mendaftar itu apa Sehingga mereka memberikan surat rekomendasinya itu Bener-bener bukan cuma semacam formalitas gitu ya Jadi surat rekomendasinya itu dari hati mereka gitu Kalian berhasil mendapatkan hati mereka pada saat kalian menghubungi akademisi kalian Atau atasan kalian tadi lah ya Di situ aku menceritakan background pendidikan aku Kepada calon pemberi surat rekomendasiku Kemudian aku menjabarkan bahwa aku akan mengikuti seleksi beasiswa S2 dalam negeri Dari APDP Kemudian aku juga melampirkan beberapa dokumen Seperti ijazah, transkrip, portfolio, CV Gunanya adalah supaya calon pemberi surat rekomendasi itu Yakin bahwa kalian itu deserving of being recommended by them Jadi bener-bener kalian nunjukin saya pantas diberikan rekomendasi Karena menurut aku pribadi surat rekomendasi itu adalah amanah Dari si pemberi surat rekomendasi untuk kita Jadi use it well Dan use it wisely Mungkin video kali ini cukup singkat Tapi aku harap manfaatnya besar untuk kalian yang Beberapa kali itu aku lihat memang di telegram, di instagram, maupun di komen youtube Tuh banyak yang menanyakan perihal surat rekomendasi ini Dan masih banyak yang bingung gimana caranya attain surat rekomendasi Dari LPDB sendiri itu sudah diberikan format surat rekomendasi Yang nantinya bisa kalian berikan ke calon pemberi surat rekomendasi kalian Oke segitu dulu aja video kali ini And I hope you guys lancar pendaftarannya And good luck I'll see you guys on the next video Bye Bye